makan tempe murahan banget sih makanan bergisi itu telur daging sapi daging ayam susu ikan besti hmm banyak sekali yang meragukan manfaat tempe loh padahal tempe adalah makanan asli Indonesia yang terbukti bikin nenek kita itu kuat-kuat loh apa itu tempe? tempe adalah produk kedelai fermentasi yang berasal dari Indonesia singkatnya kedelai akan direbus terlebih dahulu lalu diberikan jamur jenis Rhizopus oligosporus atau Rhizopus oryzae yang dibiarkan berfermentasi selama 24 hingga 36 jam dalam suhu 30 derajat celsius nah proses fermentasi pada tempe inilah yang meningkatkan manfaat kesehatan dari kacang kedelai lebih besar bahkan daripada tahu apa aja manfaat tempe? yang pertama andungan jamur Rhizopus pada tempe dalam proses fermentasinya itu menghasilkan prebiotik dan probiotik alami yang bermanfaat bagi bakteri baik di usus seperti Lactobacillus aureus dan Bifidobacterium nah bakteri baik ini sangat diperlukan untuk kesehatan saluran pencernaan kita tidak hanya itu nih pada bayi usia 6-24 bulan di Indonesia pemberian makanan formula yang mengandung tempe itu terbukti dapat menurunkan durasi diare dan memperbaiki status nutrisi pada berat badan bayi tempe juga dapat membantu mengurangi gejala diare mencret-mencret kehilangan nutrisi pada orang dewasa juga karena efek probiotik dan prebiotik alaminya yang memberikan banyak bakteri baik pada saluran pencernaan kita untuk melawan bakteri-bakteri penyebab diare yang kedua tempe mengandung tinggi folat dan vitamin B12 yang bermanfaat sekali untuk meningkatkan kesehatan otak pemberian tempe menunjukkan peningkatan tes kognitif pada orang tua serta peningkatan memori pada orang usia muda untuk meningkatkan fungsi otak ini tidak hanya berlangku pada tempe mengkonsumsi tahu secara teratur ternyata juga punya manfaat positif untuk meningkatkan fungsi kognitif pada otak nah makanya gak heran ya orang tua di kampung sering makan tempe dan tahu itu ingatannya masih lebih jelas dan sehat daripada kita-kita ini apa-apa masih tergantung pakai smartphone gitu ya yang ketiga menurunkan kolesterol kolesterol tinggi dapat menyebabkan pembuluh darah jadi kaku menyempit dan meningkatkan resiko gangguan jantung bahkan sampai stroke sebuah tinjauan yang diterbitkan pada American Journal of Clinical Nutrition mengevaluasi 11 pelitian dimana menemukan bahwa isoflavin kedelai dan niasin yang ditemukan pada tempe itu terbukti dapat membantu menurunkan kadar kolesterol total LDL dan triglycerida lebih baik pada seseorang yang rajin mengkonsumsi tempe bahkan niasin ini tidak hanya menurunkan kadar kolesterol juga membantu membersihkan plak-plak lemak pada pembuluh darah di arteri kita sangat bermanfaat untuk orang-orang yang punya masalah pada penyempitan pembuluh darah akibat lemak yang ketiga anemia nah tempe mengandung tinggi zat besi yang lebih mudah dicerna oleh tubuh pemberian tempe dikombinasikan dengan suplemen zat besi pada ibu hamil sebanyak 100 gram per hari terbukti dapat meningkatkan jumlah hemoglobin pada darah lebih baik daripada ibu hamil yang hanya mengkonsumsi suplemen zat besi saja selain itu pemberian tempe pada anak malnutrisi gizi buruk yang mengandung 13,6 gram tempe per hari selama 14 hari itu terbukti dapat meningkatkan kadar hemoglobin dan zat besi yang sama dengan pemberian suplemen F100 dimana suplemen F100 ini adalah susu standar WHO dalam menangani anak berkisi buruk meningkatkan kesehatan tulang wah tempe mengandung 80 hingga 90 miligram kalsium dimana kalsium bersama dengan nutrisi penting lain seperti vitamin K, vitamin D itu diperlukan untuk menjaga kepadatan mineral tulang, gigi, rambut, dan kuku oke ya pada wanita usia 40-50 tahun posmenopaus pemberian tempe 200 hingga 300 gram per hari dapat membuat wanita lebih mudah menyerap kalsium daripada susu sapi yang mengandung jumlah kalsium yang sama mungkin ini penyebabnya nenek-nenek di desa walaupun sudah tua tapi masih kuat nyangkul sawah padahal gak pernah minum susu penguat tulang ya mungkin karena efek dari tempe yang bikin tulang-tulang nenek-nenek itu tetap kuat dan sehat dapat mengurangi gejala menopaus isoflavin yang ditemukan pada tempe dapat berfungsi sebagai obat alami mencegah menopaus dimana wanita yang rutin mengkonsumsi isoflavin pada tempe saat menopaus dapat membantu menjaga kadar kolesterol darah tetap terkendali menjaga suasana hatinya biar gak gampang emosian dan mengurangi gejala hot flashes dimana saat kita menopaus biasanya terasa panas gitu kan ya di sekeliling lingkungan itu nah itu dapat dibantu dengan isoflavin ini menyediakan protein untuk pembentukan otot nah tempe adalah protein nabati yang sangat baik dengan kandungan 16 hingga 27 gram protein dalam satu porsinya protein tempe juga spesial loh dimana fermentasi pada kadalai itu merubah protein menjadi branch chain amino acid yang dapat mengurangi cedera otot dan meningkatkan kekuatan pada otot lebih baik daripada protein yang lain selain itu isoflavin pada tempe dapat menghambat kerusakan dan peradangan pada otot pada atlet mengkonsumsi suplemen tempe setelah latihan dapat menurunkan cedera otot dan meningkatkan kekuatan latihan 24 jam setelah latihan dibandingkan dengan susu whey protein dan placebo jadi tempe itu spesial banget dari hal proteinnya selain tinggi akan protein juga dapat meningkatkan kekuatan otot dan memperbaiki kerusakan otot lebih baik gak heran ya makanya kita sering lihat orang-orang desa yang badannya berotot kekar-kekar gitu ya padahal gak pernah minum susu tinggi protein susu whey protein itu gak pernah bisa jadi sumbernya adalah tempe pengganti daging yang lebih sehat nah jika dibandingkan dengan daging sapi tempe punya nutrisi yang lebih tinggi dalam hal energi protein dan kalsiumnya dengan jumlah lemak, kolesterol, dan natrium yang lebih rendah daripada daging sapi tidak hanya kaya kan nutrisi ya di luar negeri itu menggunakan tempe sebagai pengganti daging burger dengan opsi yang lebih sehat kenapa? karena saat dipanggang tempe itu lebih rendah mengeluarkan bahan karsinogenik yaitu hanya 0,11 nanogram dibandingkan dengan 3 nanogram pada daging bacon sehingga makan burger tempe itu lebih sehat 350 kali lipat mencegah kanker daripada daging burger dari bacon nih teman-teman nah terus gimana cara makan tempe yang sehat? untuk mendapatkan manfaat optimal dari prebiotik dan probiotik tempe terutama untuk kesehatan saluran pencernaan maka paling bagus makan tempe segar dengan catatan proses pembuatannya benar-benar dengan kebersihan yang terjaga ya paling bagus tempe yang sudah dipasteurisasi atau disterilkan dengan suhu tinggi untuk menjaga protein tempe agar tidak rusak setelah matang tempe aman dikonsumsi 24-48 jam karena tempe sudah direbus terlebih dahulu ya jadi warna tempenya masih putih nih teman-teman namun kalau teman-teman nggak terbiasa makan tempe segar itu bisa bikin mules dan diare oke jadi sebaiknya tempe dipasteurisasi terlebih dahulu jika ingin memakan mentah-mentah untuk menghindari terkontaminasi dengan bakteri-bakteri berbahaya namun jika tidak ada lebih sehat makan tempe rebus jadi bebas dengan minyak jika memang ingin makan tempe goreng sebaiknya dengan minyak yang lebih sehat oke aku sudah pernah bikin videonya ya untuk minyak lebih sehat tempe berwarna kehitaman sebenarnya juga aman dikonsumsi bukan tanda tempe beracun tapi tanda munculnya spora pada jamur risopus jadi sporanya terlalu matang ya tapi lama-lama bakal bikin tempe jadi busuk karena terlalu matang oke jadi sebaiknya mengkonsumsi tempe saat masih berwarna putih well ada manfaat ada bahayanya juga loh teman-teman jika dikonsumsi dengan wajar tempe tidak menimbulkan bahaya namun perlu hati-hati dengan jenis tempe bongkrek tempe bongkrek adalah tempe yang dibuat dari kacang kedelai dengan ampas kelapa tempe bongkrek ini dapat menjadi penyebaran pseudomonas ko-ko-fenans yang menghasilkan asam bronkrek dimana asam bronkrek ini dikonsumsi manusia sedikit saja satu miligram saja itu dapat mengalami kelemasan pusing kulit kuning bahkan kasus yang paling parah shock dan kematian jadi sebaiknya berhati-hatilah jika ingin mengkonsumsi tempe bongkrek kalau teman-teman ada ide video lain yang bisa dipahas dan ada pertanyaan silahkan komentar di bawah dan ada teman-teman see you di video lanjutan ya bye-bye